Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicomania, murai batumania Dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali Apa kabar kalian? Semoga kalian disana tetap selalu sehat Selalu ceria, selalu gembira Tidak kurang suatu apapun Doa terbaik buat kalian semua yang selalu setia Menonton serta menyimak video-video Dari mbagong channel ini Oke sahabatku semua Sahabat kicomania Di video kali ini seperti biasa Kita akan membahas Berbagi atau sharing Tentang perawatan burung murai batu Ya Kebetulan kemarin kita itu sudah Membahas tentang burung murai batu ini Yang selalu di Apa namanya Dijemur Dan tidak menggunakan Extra puding Ya Kali ini kita akan membahas tentang Perawatan burung murai batu ini lagi Yang tidak menggunakan Extra puding sama sekali Teman-teman Ya Karena dari beberapa hari yang lalu Sampai saat ini Burung murai batu ini Masih dalam kondisi Nol extra puding Apakah burung murai batu ini Berubah Ya kan Atau dia menjadi lebih baik Nah jawabannya teman-teman Untuk saat ini Murai batu yang saya rawat ini Yang ada di hadapan teman-teman ini Masih menggunakan Nol extra puding Dan kondisinya masih Sangat Baik-baik saja ya Sangat Memuaskan lah Dari hasil perawatan yang saya berikan Dari perawatan Nol extra puding Itu tadi Nah oke sahabatku semua Jadi Dari konten yang lalu Dari video burung murai batu ini Yang lalu Ya Saya tidak membersihkan Kandang burung murai batu ini Nah disini saya akan memberikan contoh Ya dari segi kotoran yang Apa namanya Yang mencirikan burung murai batu ini Ya Kenapa dia butuh penjemuran Nah nanti kita akan bahas tentang kotorannya saja teman-teman Ya Karena dari kotoran itu Kalau menurut saya teman-teman ya Kalau menurut saya Dia lebih mudah Kita melihat Apa namanya Rawatannya itu seperti apa Itu dari kotorannya teman-teman Nah nanti kita akan sepil kotorannya seperti apa Ini kebetulan burung murai batu ini Belum saya apa-apakan Dari kita ngonten beberapa hari yang lalu teman-teman Dan kotorannya masih seperti itu Ya Nah ini menumpuk sekali kotorannya teman-teman Nah nanti kita akan bahas Ya kita akan sepilkan buat kalian Semoga ini nanti bisa membantu teman-teman Yang pemula Yang masih bingung Yang merawat burung murai batu Nanti kita akan coba Sepilkan ya Buat teman-teman semua Nah oke teman-teman Jadi Untuk pakan yang saya gunakan Ya saya menggunakan Pur yang berwarna hijau Ini kalau tidak salah Ini sekitar 19% Atau 18% Ya untuk proteinnya Nah jadi saya menggunakan itu teman-teman Tanpa ekstra puding Kalian bisa lihat Ya ini kebetulan kandangnya baru Saya belikan Saya hadiakan untuk burung murai batu ini Ya karena saya suka dengan burung murai batu ini Jadi saya carikan kandang yang Yang enak dilihat lah ya Untuk burung murai batu ini Nah lihat ini masih dalam kondisi bersih ya Apa namanya Cepuk ekstra pudingnya ini masih dalam kondisi bersih ya teman-teman ya Belum ada apa-apanya nih Ya belum ada bekas kerotonya Iya kan Ini baru saya beli teman-teman Nah dan ini purnya Nah kebetulan ini campur dengan pakan yang kemarin-kemarin Jadi dia agak pecah-pecah Tapi tidak masalah teman-teman Ya Dia tanpa ekstra puding Kalau minum seperti biasa Air putih Ya biasa Tuh Ya ada kotorannya menempel di tangkeringan teman-teman Oke kita langsung kita sepilkan aja Untuk kotorannya teman-teman ya Ya kita sedikit agak berjorok-jorokan teman-teman Tapi gak apa-apa Yang penting kita Apa namanya Paham ya Kita tahu ya Mudah-mudahan nanti apa yang saya jabarkan ini Mudah dimengerti Dan bisa membantu teman-teman Pemula Merawat Dan menentukan perawatan untuk burung murai batunya Oke Nah teman-teman Untuk burung murai batu ini Kenapa kok saya cemur terus Ya Kenapa kok saya sering mengeluarkan Lebih sering mengeluarkan burung murai batu ini Ya Kenapa saya tidak beri ekstra puding Saya kuatkan penyemurannya Karena kita lihat dari segi kotorannya teman-teman Ya Nah ini ada pertanyaan sedikit teman-teman ya Apakah menurut kalian Kotorannya seperti ini adalah Kotoran yang berserak-serak Tuh Apa kotoran seperti ini adalah kotoran yang berserak-serak Besar-besar Nah Kalau di pandangan mata saya teman-teman ya Kalau menurut saya Ini adalah kotoran yang tidak berserak-serak Alias menumpu Karena ada bagian sisi yang bersih Yang tidak ada kotorannya Tuh Padahal tangkeringannya ada di Sini nih Tangkeringannya disini Tangkeringannya panjang Kesana Ya Tapi yang berserak-serak Yang menumpuk Apa namanya Yang ada kotorannya Itu lebih dominan di bagian sini teman-teman Tuh Di bagian situ Dan ukuran kotorannya teman-teman nih Ya Kita perhatikan Untuk ukuran kotorannya Ini lebih besar-besar Dan Benyek Tuh Ya Sebenarnya ini benyek Awal mulanya benyek Tapi karena dia sudah lama Jadi dia kering teman-teman Ya Nah inilah jenis kotoran yang menurut saya Menurut saya Bisa menggambarkan burung murai batu ini Butuh penjemuran Butuh ekstrapudeng yang banyak Atau tidak Itu Butuh penjemuran yang kencang Atau tidak Nih Jadi seperti ini Kalau mas Eko bilang Ya Kalau saya tidak salah memahami Dari apa yang disampaikan oleh mas Eko Bahwa Dengan kotoran yang seperti ini Itu menandakan burung murai batu ini Dalam kondisi metabolisme itu lambat Ya Kurang Lebih seperti itu mas Eko ya Ya Kalau yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh mas Eko Dengan kotoran yang seperti ini Menandakan burung murai batu ini Ini adalah burung murai batu yang memiliki metabolisme lambat Nah jadi seperti ini teman-teman Ya Dengan kotoran yang seperti itu Yang besar-besar seperti itu Ya Besar-besar seperti itu Ketika saya berikan ekstra puding jangkrik yang banyak Burung murai batu ini Kelakuannya itu malah Apa ya Malah tidak asik teman-teman Burung murai batunya tidak mau bunyi Ya kan Tiap hari cuma nyeriwit saja Dan ketika dia bertemu dengan murai batu yang lain Dia itu mengejar-ngejar Tanpa berbunyi Ya Tidak mau bunyi Tapi dia ngejar-ngejar Nah Setelah itu burung murai batu ini malah mangap Itu ketika saya berikan Apa namanya Saya berikan Ekstra puding yang banyak Jadi seperti itu teman-teman Ketika dia dengar suara burung murai batu lain Entah itu dipancing dengan HP Entah itu ada burung murai batu lain yang berbunyi Yang terjadi burung murai batu ini Malah Mencari mengejar-ngejar suara Mencari suara Itu Dia lompat-lompat disini seperti gelisah Ketika kita menggunakan ekstra puding yang banyak Tapi sekarang perubahannya sedikit agak berbeda teman-teman Bukan agak berbeda ya Malah berbeda banget Ketika saya berikan 0 ekstra puding Untuk burung murai batu yang seperti ini Ketika dia mendengarkan suara burung murai batu lain Dia lebih tenang teman-teman Dia lebih antang Ya Tidak Apa namanya Tidak Gak sanggup mencari suara Burung murai batu yang lain Nah Dia lebih antang Ini adalah contoh videonya yang saya rekamkan untuk kalian Ya Untuk sebagai contohnya Ya jadi seperti itu Ya Kalian bisa lihat Perhatikan burungnya Walaupun burung ini Masih dalam kondisi ya Dia tidak Apa namanya Tidak Pul memongkar materi Atau mengeluarkan materi-materi yang dia miliki Tapi burung murai batu ini Apa namanya Masih dalam kondisi tenang Ketika mendengar suara burung murai batu lain Dan mau menyauti dengan kicauan-kicauannya Ya Nah dari sini teman-teman Setelah saya perhatikan Burung murai batu ini ketika dia itu semakin lama Mendengarkan Apa namanya Mendengar suara burung murai batu yang lain Yang terjadi burung murai batu ini mulai membongkar isian Mulai membongkar isian Mulai apa namanya Kalau dia punya materi itu yang lebih pedas Yang lebih tajam itu lebih dikeluarkan oleh dia teman-teman Ya Jadi seperti itu Ketika burung ini Tambah kepanasan Nah Nah kalau kotoran seperti itu Ya Berarti burung ini membutuhkan penjemuran yang kenceng Seperti apa tadi Kotorannya besar-besar Sudah itu dia hanya menumpuk di tengah-tengah teman-teman Tidak berserak-serak Ya Kalau menurut saya ini kotorannya tidak berserak-serak Karena dia di sekelilingnya itu masih bersih ya Sedikit saja itu yang kotor Ya tapi di bagian tengah dia menumpuk Ya Artinya burung ini Tidak terlalu aktif ketika di dalam kandang Ataupun di krodong Dia hanya disitu-situ saja teman-teman Nah tapi kalau burung murai batu Atau burung kacer juga ya Kalau dia potorannya berserak-serak Sampai kesini-sini Kesini-sini Nah itu artinya Sepemahaman saya Burung itu membutuhkan ekstra puding yang banyak Dan dia Tidak membutuhkan penjemuran yang kencang teman-teman Itu sepemahaman saya Nah ketika rawatan itu saya jalanin Burung murai batunya semakin membaik Ya Ini disklaim dulu teman-teman Jadi jangan sampai teman-teman bilang Saya beli burung murai batu gacer Belum beli Beli burung murai batu gacer Sudah itu dibikinkan konten Tidak seperti itu teman-teman ya Karena Untuk burung murai batu yang gacer Pastinya harganya itu lebih Ini nih Lebih dalam Kalau kita mau Apa namanya Mau buka dompet itu Atau merogok kantong itu Lebih dalam teman-teman Ya Jadi kayaknya Saya belum apa Belum banyak ini Duitnya untuk beli burung murai batu yang mahal Jadi saya beli burung murai batu yang memiliki Pemasalahan Ya kan Karena rata-rata burung yang bermasalah itu Harganya ya terjangkau teman-teman Jadi seperti itu Ya Jadi itulah teman-teman ya Burung murai batu yang memiliki Yang saya rawat ini Motorannya seperti apa Pakannya seperti apa Dan saya rawat dengan Tanpa ekstra puding Kalau dikasih ekstra puding Saya paksakan kasih ekstra puding Burung ini jadinya Apa Enggak enak teman-teman Enggak gacor burungnya Kalau saya kasih ekstra puding yang banyak itu ya Enggak gacor Dia tetap saya kasih ekstra puding ya Tapi tidak banyak Paling cuma satu seminggu sekali Satu gigi seminggu sekali teman-teman Biar enggak lupa aja Kalau dia ini pemakan kerangga Bukan pemakan pur Ya jadi seperti itu teman-teman Ya Oke jadi mungkin itu aja dulu teman-teman ya Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua Semoga Apa yang kita bahas pada hari ini Itu bisa membantu teman-teman Memudahkan teman-teman Dalam memahami perawatan burung Burung murai batu kalian Ya Jadi itu aja Lebih kurang saya mohon maaf teman-teman Kalau ada ketelahan Atau kalian Tersinggung dengan ucapan saya Ya mohon maaf Ya kan Ini saya langsung aja ini Live Berbicara langsung Supaya Dia lebih simple Dan kebetulan apa yang kita bahas Itu ada pada burung murai batu ini Ya Oke Jadi itu aja teman-teman Terima kasih bahas sudah menyimak Semoga video yang saya berikan ini Bermanfaat buat kalian semua Itu aja Salam bincang mania Salam murai batu mania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh